Satu pelajaran ya sebelum saya tutup Pembangunan atau pembelian tanah ini Membuat saya memahami satu hadith nabi lebih dari sebelumnya Kalimat Rasul Sesungguhnya kalian akan mendapatkan pertolongan Berkat orang-orang yang lemah diantara kalian Ternyata hadith ini super-super keren Ya super-super keren Nanti kalau saya jadi presiden tahun 4000 Masehi Insyaallah Indonesia tidak akan punya utang luar negeri Caranya bagaimana? Biar tetap menjadi rahasia saya Sebagai calon presiden tahun 4000 Masehi Kalau saya jelaskan sekarang Nanti calon-calon presiden yang ada bisa menang semua Kan gak ada yang jadi presiden Rahasianya ada pada kalimat Rasul Sesungguhnya kalian itu akan dapat pertolongan Berkat orang-orang lemah diantara kalian Sebelinya begini Orang yang susah Itu jumlahnya lebih banyak daripada orang yang Yang sukses punya duit banyak Betul kan? Artinya Orang-orang yang duitnya sedikit Itu kalau jumatan Yang paling banyak mengisi kota amal Paham? Jadi kalau di masjid itu ada kota amal Dihitung jumlahnya 2 juta, 3 juta Itu rata-rata yang ngasih orang-orang yang susah Nyemplungkan 5 ribu Nyemplungkan 10 ribu Ya Orang-orang yang susah Yang tidak susah Biasanya lupa gak bawa dompet Pegangnya ATM Jadi mau nyemplungkan ATM ya Repet juga kan ya Paham kok? Nah Itu membuktikan Sumbangan terbesar masjid Itu dari orang-orang yang sukses Susah Sekali jumat itu ada misalnya 3 juta 4 jumat 12 juta Saldo masjid itu kebanyakan daripada orang-orang yang sukses Dan terbukti ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi Yang membuat ekonomi Indonesia bertahan adalah orang-orang yang susah Perusahaan-perusahaan kecil, ekonomi rakyat Itulah yang membuat masyarakat bertahan Dan ekonomi Indonesia menjadi sukses Karena itu nanti kalau saya jadi presiden Saya akan bebaskan seluruh rakyat saya Yang membuat ekonomi kecil dari segala tanggungan pajak Tetapi mereka akan saya anjurkan untuk sedekah kepada negara Saya akan buka nomor rekening khusus Sedekah rakyat kecil untuk bangsa Indonesia Rahasia ya ini jangan disebarkan Itu proyek saya nanti tahun 4 ribu masai Ya toh Jenangan gak kena pajak Kerja bagus Kemudian pengen sedekah buat negara Keren Wang tiap hari saja jumatan Mau sedekah 10 ribu Kalau 4 kali 10 40 ribu Itu kalau dikalikan setahun Sudah berapa itu Masya Allah Keren Kerjanya tenang Hidupnya bahagia Ikhlas menyerahkannya Bangsa kita akan maju Ini program Keren tuh gak keren tuh Keren tuh gak keren Keren ya Saya terbukti kok Yang membangun ekonomi ini adalah rakyat kecil Sementara yang utangnya besar-besar Adalah pengusaha-pengusaha besar Rahasia Sampai lupa Untuk Terima kasih telah menyerahkannya